I can't go Dan perasaan kita melakukan pengejaran motornya Poppy sama Indra ini Mobil yang gue tumpangin ini kehilangan jejak Tapi tim kita tak akan putus dan timrider kita udah ngambilin Kalau Indra sama Poppy ini ngalamin kecelakaan Dan gue pun langsung menunjukkan posisi yang diterikan oleh timrider kita Dan disana, disitu, disitu, disitu Jatuh tuh dia tuh bawahnya Apa tau? Au! Tapi setelah kita melihat keadaan selanjutnya Gak apa-apa, gak apa-apa Hati-hati ya mah dia Udah Kayaknya emang gak parah-parah banget juga kecelakaannya gitu Itu sindernya masih bisa berdiri Sampai disana akhirnya kita melihat Poppy ini Kamu masih sakit gak? Itu Poppy yang bawa-bawa Poppy yang bawa-bawa Poppy yang bawa-bawa apa yang berdiri? Yoi 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 Timrider mana? Timrider mana? Tolong ikutin Ikutin terus si Poppy sama si Indra-nya dong Gak lama kemudian kita sampai di rumahnya Indra Yoi yoi udah tetep diintai aja Pak Tartar Diintai dari luar rumahnya aja Pak Tartar Jangan sampai ketahuan Poppy Jangan sampai ketahuan sama orang tuanya Indra Nia Kamu ikutin Ayo Coba aja Luka ada ampanya Ayo ampanya Ayo ampanya Ayo ampanya Ngokapnya ini mau lihat Poppy ini nganteri Indra pulang ke rumahnya dalam keadaan luka-luka Gitu gue ini Lacer aja Mas udah ibu bilang Mas aku ga kalau Poppy kok Ya pasti lu ga kalau Poppy Udah Eh udah secedak-cedak sama Bocak Eh Dora tosapan santun Dan nyokapnya ini pun Karena gena Mas lu ngokapnya Amat siap balik lagi nengkene yong Oke ini nyokapnya udah terpukai bar loh ngomong sama Poppy Untuk Poppy ini ga deket-deket lagi sama Indra Gitu Dan ga ada hubungan lagi sama Indra Dan yang lebih disesalin lagi gengs Poppy ini pun langsung cabut dari rumahnya Indra Setelah Indra ini langsung disuruh masuk sama orang tuanya Indra ini mengabari tim kata-kata putus Indra Indra Gitu apa sama jokapnya Indra ini muting gimana dong? Udah balik ke hotel lagi aja dulu Tunggu kabar saatnya dari Indra aja deh Ngapain kita tembak Oke kini sekarang kita masuk di hari kedua Dalam membantu kasusnya Indra sama Poppy Indra udah ngabarin ke kita Dan kita sekarang udah ada di depan rumahnya si Poppy Oke tapi ini sekarang coba lu telepon dia Oke coba lu telepon dia Tanyain posisinya dia ada dimana Oke Dan kalo emang dia ada di rumah Nanti kita atur lagi strategi seperti apa Oke aku telepon ya mas Oke yuk Nggak ngangkat mas Kita sempet tunggu agak lama disitu Akhirnya Poppynya keluar Itu Poppy kan? Iya Poppy ya Loh kok kok pakaiannya gitu? Itu beneran Poppy Indra bingung kenapa Poppy ini bisa berpakaian rapi seperti itu Ini lo baru pertama kalinya ngeliat kalo dia pakaian peminim kayak gini Iya 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 Nggak ada robek celananya mas Celananya panjang kok rapi banget Pernasa kita bertanya-tanya Poppy ini mau pergi kemana dan Kenapa dia bisa berubah? Patar 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 pake alpajan raksana patar Nah itu cowok siapa dong? Dan ternyata Edo 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 mas Edo Edo itu siapa? Edo sahabat aku mas SMA Gak terus ya ngapain ke rumahnya Poppy? Dan yang lebih mengagetkan lagi gengs Aku nggak nyangka loh kamu bisa secantik ini pake baju yang kita beli sama lo Iya bagus ya Cocok banget kalo menurut aku Ih berarti mereka udah ketemu doang Iya aku nggak tau mas Nggak tau nggak tau Nah berarti abis dari rumah lu kemarin Poppy ini ketemu sama Edo ini Dan lebih baju sama gitu sekarang dipake oleh Poppy Akhirnya Poppy ini pun langsung naik sepeda motornya Edo Dan kita dari tim Kataka Motors mengikuti sepeda motor ini Tidak mobil Indra nya masih nggak percaya kenapa mereka berdua ini bisa jalan Kok nggak tau lu dia baru beberapa kali ketemuan? Iya itu cuma ketemu 3 kali Nah yang ngenalin Poppy sama temen lu ini siapa? Iya sih Iya sebenernya aku sih Dan sampailah mereka di sebuah butik Patar Patar lu bisa bawa kamera masuk ke dalam butik itu Patar Gue pengen tau itu mereka ngapain di butik itu Patar Oke udah ini lu pake gini Nah ini berarti lu baru pertama kalinya ngeliat si Poppy ini pergi masuk ke dalam sebuah butik Pertama kali Pertama kali Poppy sama Edo keliatan akrab banget gitu Ini bagus nggak? Bagus kan? Ini aja ya Hmm kurang deh kalo menurut aku Tapi aku suka yang kayak gini Tuh lu liat Ini tuh Poppy kayak Kayak mili-mili baju disana Dan pasti berarti si Poppy datang ke butik ini untuk membeli sebuah baju dong Tapi ternyata baju yang dibeli oleh Poppy di butik tersebut adalah Yang ini emang ini bagus ya? Bagus banget tuh Serius deh Kamu percaya sama aku Kamu bakal keliatan cantik kalo pake yang ini Serius Serius Udah deh kita ambilin ini aja deh Yaudah Oh bisa ambil tuh 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 Mas dia tuh baru ketemu tiga kali loh mas sama Edo Ya kalo dia baru ketemu tiga kali kenapa dia bisa senurut ini sama Edo Aku bingung aku juga nggak tau nih aku bingung Aku memang terlanjur mencintaimu Dan tak pernah ku sesali itu Poppy langsung lurut tanpa penolakan genks Disini kita bisa mengarisbawahi kalo Poppy ini bisa berubah gara-gara adanya Edo Apa? Segampang itu bisa dirubah sama Edo Sedangkan aku pacarnya satu tahun Aku pacarnya loh mas satu tahun Inderanya makin kecewa dan dia makin menyalahkan dirinya sendiri Aku nggak tau ya mas Aku udah Lu bukannya nggak tau Lu tau karena Edo ini bisa lebih bersikap tetap sama Poppy Iya iya aku tau aku tau Aku tau tapi Ini udah nggak bisa dibiarkan mas kayak gini Aduh Nggak nggak Menurut lu sekarang Poppy ini sama Edo ini punya hubungan atau nggak? Ini Ya ini kurang jelas apa coba Setelah Poppy ini membeli sebuah baju di butik tersebut Dia pun langsung keluar dari butik tersebut dan menuju ke sebuah restoran Patar, Patar lo bisa masuk dalam restoran itu, Patar ambil gambarnya si Poppy sama si Edo itu di dalam sana, Patar Parah Oke, oke, gambarnya kirim ke tabnya gue dalam mobil, Patar Oke, yuk, 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 yuk Ada gambarnya di tepi Mereka duduk di salah satu restoran dan yang gue lihat di sini si Poppy bener-bener beda banget Ini gimana caranya? Kenapa? Cara makannya gimana? Jadi, untuk piso nya kamu pegang di kanan Biar belinya di kiri Piso di kanan? Coba deh kamu praktekin Kamu itu berapa liat? Ini gue baru liat Poppy ini dua kali ya? Dan apa yang gue liat sama Poppy ini kayak siang dan malam gitu Gue liat dia kemarin sama hari ini Ya berarti dia bohongin aku selama ini, Patar Terima kasih telah menonton!